Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan El Zafa untuk tutorial Prada Mas Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat titik-titik Seperti ini kemarin sudah kita buat jadi kita sudah bisa membuat titik-titik yang besar Seperti ini juga titik-titik yang kecil-kecil dan juga ada garisnya Nah kali ini kita akan mengaplikasikan titik-titik itu dalam tulisan Arab Sebelumnya kalau kita belum mahir jadi kita harus membuat seket dulu Ini sebagai contoh saya akan membuat seket menggunakan stabilo Jadi seketnya nanti bisa menggunakan pensil Bisa menggunakan pensil yang didobel Pencil 2 bisa menggunakan apa saja kapur juga bisa yang penting Kalau kapur permukaan setelah ditulis harus dibersihkan dulu sehingga Lem bakarnya bisa nempel Ya ini kita pakai stabilo Misalnya kita bikin huruf alif Kemudian huruf ba Kemudian huruf jin Kemudian huruf jin Ini sekedar contoh saja Jadi huruf jin Nanti berserah Teman-teman mau membuat huruf jin Yang penting kita bisa Menerapkan Untuk titik-titiknya Sekarang kita siapkan dulu Sekarang kita siapkan dulu Kolemen tembaknya Ya ini kita siapkan Kita buku sebentar Dan untuk huruf Huruf yang lebarnya sekian Misalnya kita pakai lem Tembaknya kecil Sudah Tidak bisa mencukupi Tapi kalau hurufnya lebih besar lagi Maka kita pakai lem timbak yang lebih Jadi posisinya boleh pakai Seperti ini Kita pakai contoh Seperti ini Bisa pakai jari Seperti ini Ini kita pakai jari Kebiasaan kita masing-masing Di tempat yang tebal Maka kita tarik pelatuknya agak keras Tapi di tempat yang tipis Maka kita tarik pelatuknya tipis Dan sambil kita agak Ini untuk huruf alif Dan untuk huruf bar Belum terima Kering Maka masih kita bisa timpah lagi Masih bisa timpah lagi Yang penting belum kering Sekarang huruf Hing Terima kasih telah menonton! 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 perada yang terwarna emas jadi untuk penerapan titik kita sudah aplikasikan dan sahabat semua bisa memperhatikan untuk huruf-huruf berikutnya tapi untuk video berikutnya juga akan saya bantu akan saya berikan tutorial kalau menulis dari huruf Alif sampai huruf Ya selamat mencoba